Jika kalian berkunjung ke Sri Lanka, jangan heran apabila kuil-kuil Hindu setempat menampilkan Rahwana sebagai tokoh raja yang sangat dihormati masyarakat Sri Lanka. Di video kali ini kita akan membahas tentang Raja Rahwana yang dimana di pembahasan kali ini akan menolak legenda Ramayana dan juga merubah pandangan tentang sejarah Istana Megah di atas Batu Raksasa. Simak video ini selengkapnya karena pembahasan epik ini hanya ada di channel ini. Mari kita mulai. Kisah Ramayana yang populer di Indonesia adalah gubahan Pujangga India Walmiki di mana Rahwana ditampilkan sebagai tokoh jahat melawan tokoh baik yaitu Sri Rama. Namun apakah kalian tahu Rahwana di negerinya sendiri Alengka yang kini dikenal dengan nama Sri Lanka begitu dipuja sebagai seorang Raja Arief Bijaksana, cendikiawan dan budayawan yang maestro memainkan alat musik dawai bernama Ravana Hatta. Ravana Hatta ini juga dikenal sebagai alat musik rebab di Indonesia. Pada masa di bawah pemerintahan Rahwana, Alengka merupakan kerajaan dengan tingkat peradaban termaju di Markapada. Dalam kisah Ramayana versi Sri Lanka atau lebih tepatnya disebut sebagai Rahwana Yana. Pada awalnya Rahwana ingin memberi ibunya sebuah hadiah berupa gunung Kailasa. Ketika Rahwana sedang berupaya memindahkan gunung tersebut, Dewa Sifah pun murka sehingga memerangkap Raja Alengka ini di dalam gunung Kailasa. Rahwana sigap mematahkan sebuah lengannya, kemudian menyihirnya menjadi alat musik Ravana Hatta untuk memainkan sebuah lagu yang mengalun sedemikian indah sehingga meredakan amarah Dewa Sifah. Kerajaan Alengka di bawah pemimpinan Rahwana mengalami masa kejayaan gilang-gemilang dalam bidang politik, ekonomi, militer, kesehatan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Konon dengan teknologi diri Gantara, entah bagaimana Rahwana sudah berhasil menciptakan sebuah pesawat terbang yang diberi nama Puspaka Bimana. Jika di pembahasan sebelumnya, Sigiria adalah istana yang dibangun oleh Raja Kasyapa, namun dalam versi Rahwana Yana berbeda. Kota yang dibangun di puncak Bukit Sigiria diduga merupakan petilasan sebuah istana Rahwana di mana juga terdapat landasan untuk Puspaka Fimana. Rahwana menyusun tujuh jilid buku tentang ilmu kesehatan Ayurveda yang masih digunakan di Sri Lanka sampai saat ini. Rahwana juga menulis buku antologi-astrologi Hindu berjudul Ravana Sanhita. Para sejarawan Sri Lanka meyakini jembatan yang pernah menghubungkan daratan India dan Sri Lanka yang dikenal dengan Jembatan Adam atau Jembatan Rama adalah hasil karya para insinyur di bawah arahan Rahwana. Judukan dasar muka bagi Rahwana merupakan penghormatan atas keserbabisaan serta kesaktiman ragunaan Rahwana dalam sepuluh ilmu, yaitu tata negara, militer, bela diri, kesehatan, sastra, musik, irigasi, agraria, astrologi, dan teknologi dirgantara. Pada tanggal 23 April tahun 2019, satelit pertama yang diluncurkan oleh Sri Lanka diberi nama Rahwana I. Ramayana versi India bertolak belakang dengan Rahwana Iyana versi Sri Lanka. Para budayawan India tentu saja menganggap Rahwana Iyana merupakan dongeng isapan jempol demi menyelamatkan pamor Rahwana yang ditaklukkan Sri Rama. Sebaliknya para budayawan Sri Lanka menyemuk Oh Ramayana sebagai khayalan kosmetik dan deodoran. Pencitraan Rama yang sebenarnya pasti kalah andai kata tidak ditolong oleh Wibisana yang tega mengkhianati kakaknya, sehingga kemudian Rama menobatkan Wibisana menggantikan Rahwana sebagai Raja Lengka. Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian.